Sebelumnya pemerintah tengah berupaya untuk mengembangkan kawasan ekonomi baru bernama Rempang Eko City. Melansir dari situs BP Batam, proyek ini akan memakan lahan sebesar 7.572 hektare dengan prediksi dana mencapai sebesar 381 triliun rupiah. Inbas dari proyek tersebut justru memicu konflik antar warga lantaran warga enggan direlokasi. Di mana pada Kamis 7 September pagi, aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Bitpam BP Batam telah memaksa masuk ke dalam kampung adat di Pulau Rempang untuk memasang patok batas. Dalam prosesi pemasangan patok tersebut, warga dan pihak aparat terlibat bentrok. Adanya penggunaan gas air mata oleh aparat untuk memukul mundur warga, membuat 11 murid akhirnya harus diririkan ke rumah sakit lantaran mengalami sesak nafas hingga trauma. Terima kasih telah menonton!